Rambut hitam legam dan berkilau Rambut hitam legam, meskipun tingkat kepekatan warna rambut ini akan berbeda-beda pada setiap orang. Lalu, bagaimana jika ternyata rambut justru tidak terlihat hitam pekat dan sehat? Pada dasarnya, ada banyak bahan alami yang dapat digunakan untuk menghitamkan rambut secara alami. Di antara banyak cara yang lazim digunakan untuk menghitamkan rambut, cara menghitamkan rambut dengan menggunakan kemiri adalah salah satu yang paling layak untuk dicoba. Kandungan mineral yang terdapat di dalam kemiri, terbukti bisa menambah tingkat kehitaman rambut dengan cepat. Sima 4. Cara menghitamkan rambut dengan kemiri yang mudah dilakukan berikut ini 1. Kemiri dengan campuran minyak zaitun Tingkat cara menghitamkan rambut dengan kemiri tentu akan dipengaruhi oleh banyak hal, termasuk cara seseorang merawat dan menjaga kesehatan rambut itu sendiri. Jika rambut selalu dirawat dengan baik, maka sudah tentu kondisi rambut akan lebih sehat dan terlihat hitam alami. Cara membuat dan menggunakan Pilih 8 biji buah kemiri yang bagus dan telah dikupas dari kulit kerasnya, pastikan biji kemiri ini tidak busuk dan masih berwarna terang. Potong-potong biji kemiri menjadi kecil-cecil dalam ukuran yang merata, sehingga akan memudahkan proses penyangrayan dan kemiri bisa matang dengan merata nantinya. Sangrai kemiri ini dalam wajan, gunakan api yang kecil, sehingga kemiri bisa matang hingga ke bagian dalam namun tidak gosong pada bagian luar. Pastikan kemiri disangrai hingga kering dan berubah warna menjadi hitam kecoklatan. Proses ini tidak akan membutuhkan waktu lama, namun tetap harus dilakukan dengan hati-hati, agar kemiri matang dengan sempurna. Setelah kemiri matang, tumbuh kemiri hingga halus dan lembut. Tambahkan sedikit minyak zaitun hingga adonan pasta jadi dan menyatu. Oleskan adonan pasta pada seluruh bagian rambut, merata dari bagian pangkal rambut hingga ke ujungnya. Diamkan selama satu jam, hingga pasta meresap pada seluruh bagian rambut. Cuci rambut dengan bersih, dan pastikan semua bagian rambut bersih sempurna dari semua minyak dan juga sari kemiri tersebut. Pasta kemiri ini akan membuat rambut lebih hitam dan berkilau dari sebelumnya. 2. Minyak Kemiri Namun, pada beberapa orang, tingkat kehitaman rambut ini justru bisa saja tidak terlihat begitu baik, meskipun telah melakukan cara menghitamkan rambut dengan kemiri yang cukup maksimal dan teratur. Hal ini tentu akan menjadi sebuah tantangan tersendiri, terutama bagi mereka yang sangat mengidam-idamkan untuk bisa memiliki rambut yang terlihat hitam berkilau. Cara membuat dan menggunakannya Ambil 20 biji kemiri yang telah dikupas, pilihlah kemiri yang kondisinya masih bagus dan layak untuk digunakan. Potong-potong buah kemiri menjadi bagian yang kecil, dan pastikan ukurannya merata. Sangrai biji kemiri ini diwajan dengan menggunakan api yang kecil saja, sehingga kemiri matang hingga bagian paling dalam dan tidak gosong. Lakukan hal ini hingga kemiri berwarna hitam kecoklatan dan mengeluarkan minyak pada bagian luarnya. Jika telah matang sempurna seperti di atas, tumbuh kemiri hingga halus dan mengeluarkan minyak. Proses penumbukan ini harus dilakukan hingga kemiri sangrai tersebut memang benar-benar mengeluarkan minyak. Jika telah lembut dan mengeluarkan minyak, gunakan kain kasa tipis untuk menyaring dan memisahkan minyak dengan ampas kemiri yang masih tersisa. Masukkan minyak kemiri ke dalam wadah botol kecil, sehingga mudah disimpan, sebab minyak kemiri ini bisa digunakan berulang kali. Oleskan minyak kemiri pada bagian kulit kepala serta rambut secara merata, lalu pijat dengan lembut dan diamkan selama sejam penuh. Cuci rambut dengan bersih dan pastikan semua bagian rambut dan kulit kepala bebas dari minyak, sebab hal ini bisa menimbulkan ketombe. Ulangi hal ini dua kali dalam seminggu, sehingga rambut menjadi lebih hitam dari sebelumnya. 3. Minyak kemiri dengan campuran biji pepaya Mewarna rambut dengan bahan-bahan yang tidak alami tentu bukan pilihan yang tepat, mengingat pewarna rambut bisa saja mengandung berbagai bahan kimia yang dapat menimbulkan alergi pada saat proses pewarnaan. Ambil dua genggam biji pepaya yang telah matang, berwarna hitam, lalu bersihkan hingga kulit bagian luarnya terkelupas. Sangrai biji pepaya pada wajan Gunakan api yang kecil, sehingga biji pepaya bisa matang dengan merata hingga ke bagian dalam. Pastikan biji pepaya matang sempurna, agar tidak sulit untuk dihaluskan. Jika telah matang dan berwarna hitam pekat, tumbuk biji pepaya hingga halus dan lembut. Bila biji pepaya benar-benar matang dan kerik dengan sempurna, proses ini akan mudah dan tidak membutuhkan waktu yang lama. Masukkan biji pepaya ke dalam wadah dan tuangi dengan sedikit minyak kemiri hingga akhirnya berbentuk pasta dan mudah untuk diterapkan pada bagian rambut. Oleskan pasta biji pepaya dengan merata pada seluruh bagian rambut, dari pangkal hingga ujungnya. Bungkus seluruh bagian rambut dengan handuk, dan biarkan pasta meresap dengan sempurna, sekitar pukul 2 jam. Cuci rambut dan bersihkan semua sisa pasta tersebut dengan sempurna, agar tidak meimbulkan gatal dan bau pada rambut. Pasta biji pepaya ini akan membuat rambut menjadi lebih hitam, terutama jika digunakan secara teratur satu kali dalam seminggu. 4. Minyak kemiri dengan campuran lidah buaya Lidah buaya yang sangat dikenal sebagai cara menumbuhkan rambut secara alami, ternyata lidah buaya ini sangat berguna untuk menghitamkan rambut juga. Apalagi bila ditambahkan dengan kemiri rambut akan lebih cepat hitam dan alami bila dibandingkan dengan obat rambut. Cara membuat dan menggunakannya Ambil lidah buaya secukupnya dan bersihkan, sesuaikan dengan panjang rambut. Potong lidah buaya pada masing-masing bagian tepinya, sehingga terlihat daging bagian dalam. Potong-potong menjadi 5 cm. Belah di tengah dan buat menjadi dua bagian, masing-masing kulit dan bagian lendirnya, parut bagian lendir, dalam. Lidah buaya tersebut dengan menggunakan parutan keju, sehingga menjadi lendir yang lembut dan tidak kasar. Lakukan hal ini dengan hati-hati dan pastikan bagian kulitnya tidak ikut terparut juga. Campurkan hasil parutan dengan 3 sendok minyak kemiri, lalu aduk hingga merata. Terapkan pada rambut secara merata, termasuk bagian kulit kepala. Pijat dengan lembut, agar meresap dengan baik ke semua bagian rambut. Lalu, diamkan selama 1 jam penuh. Cuci dan bilas rambut hingga bersih, sehingga tak ada sisa minyak yang menempel pada bagian rambut dan kulit kepala. Lakukan hal ini 1 hingga 2 kali dalam seminggu, agar rambut menjadi lebih hitam dan berkilau dari sebelumnya. Kemiri terbukti sangat efektif untuk menghitamkan rambut, terutama jika digunakan secara teratur. Pilih dan gunakan cara yang paling tepat, agar rambut menjadi lebih hitam dan sehat.